Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan Insya Allah Dan Insya Allah Desember besok selesai Dan Desember besok mulai dipakai Bahkan akan ada pertandingan mengundang Dari Juventus Real Madrid Dan Barcelona Itu U20 mereka akan datang Untuk permukaan itu Pertanggahan Desember besok Kapan itu diundangnya? Pertanggahan bulan depan Padahal nanti saya undang Jadi stadionnya kan sudah Yang belum adalah Landscape, kanan-kiri, kemudian Trotoar, itu supportnya Tapi kalau stadionnya Kursi mulai dipasang sekarang Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan Insya Allah Dan Insya Allah Desember besok selesai Dan Desember besok mulai dipakai Bahkan akan ada pertandingan Mengundang dari Juventus Real Madrid Dan Barcelona Itu U20 mereka akan datang Untuk permukaan itu? Ya, soft launchingnya Pertanggahan Desember besok Dan Loh, kapan itu diundangnya? Pertanggahan bulan depan Sebulan lagi Padahal nanti saya undang Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan Insya Allah Dan Insya Allah Desember besok selesai Dan Desember besok mulai dipakai Bahkan akan ada pertandingan mengundang Dari Juventus Real Madrid Dan Barcelona Itu U20 mereka akan datang Untuk permukaan itu? Ya, soft launchingnya Pertanggahan Desember besok Dan Loh, kapan itu diundangnya? Pertanggahan bulan depan Sebulan lagi Padahal nanti saya undang Oh, bener-bener Oh, bener-bener Itunya belum Kanan-kirinya Jadi stadionnya kan sudah Yang belum adalah Landscape Kanan-kiri Kemudian Trotoar Itu support Tapi kalau stadionnya Kursi Udah mulai dipasang sekarang Bagaimana kebijakan Disusun berdasarkan gagasan Bukan sekedar kebijakan Tanpa narasi Tanpa gagasan Urutan yang harus jelas Bukan hanya karya Karya Tapi karya berbasis narasi Narasi berbasis Gagasan Dan gagasan Yang disinilah tadi Yang saya sampaikan Kesemakuran Sesetaraan Keadilan Dan begitu ada Pembagian sumber daya Maka pembagian sumber daya ini Adalah memadukan Kungsi-kungsi Gagasan ini Apa? Kemudian Pendekatan yang dilakukan Di Jakarta Terkait transportasi Pertama tanya Hal yang paling sederhana Alat transportasi apa Yang dimiliki oleh Setiap orang Atau hampir semua orang Punya alat transportasi Saya berapa kali Tanyakan ini Dan jawabannya Yang paling sering Saya terima adalah Sepeda motor Bahwa alat transportasi Yang dimiliki semua orang Adalah sepeda motor Dan Saya jawab Bukan sepeda motor Bukan sepeda Alat transportasi Yang dimiliki oleh Hampir semua orang Adalah Kaki Ayo Kaki Sebagainya Makanya kami Banyak yang hanya Tamatan SD Namun saya lihat Abangnya ini Orang berpendidikan Cerdas Dan berintelektual Dari cara Dia mengamati Suatu masalah Mengumpulkan Data-datanya dulu Terus Menganalisanya Sedemikian rupa Baru menarik Kesimpulan Jadi ini Metodenya guys Ini keren ini Jadi Kalau kita Mau mengamati Atau menilai Suatu masalah Harus melalui Metode ini Ini baru benar Namun bang Yang saya sayangkan Adalah Abang keliru Dalam menarik Kesimpulan Kenapa Kalau Mode Transportasi Tertua Betul Adalah Kaki Itu Mode bang Mode Transportasi Sesuai dengan Artinya Transportasi Adalah Perpindahan Dari suatu tempat Ke tempat lain Namun Kenapa Kemarin Saya berani Mengeritik Pak Anies Baswedan Itu Mengatakan Alat Transportasi Adalah Kaki Bukan Mode Transportasi Karena Kalau Alat Transportasi Itu Artinya Sudah lain Bang Alat Transportasi Artinya Alat Atau Sarana Yang Mengangkut Barang Atau Orang Dari suatu Tempat Ke tempat Lain Dan Kita Tahu Namanya Alat Pasti Benda Mati Tidak Mungkin Kaki Yang Adalah Anggota Tubuh Itu Sendiri Menjadi Alat Yang Mengangkut Tubuh Itu Sendiri Itu Tidak Masuk Akal Bang Nah Kalau Alat Transportasi Tertua Adalah Roda Itu Ditemukan 3500 Tahun Sebelum Masehi Di Irak Itu Alat Transportasi Tertua Bang Jadi Ibu Itu Sudah Benar Menjelaskannya Namun Bang Sebaiknya Marilah Kita Mengakui Secara Jantan Secara Gentel Bahwa Memang Benar Pak Anies Kemarin Itu Salah Total Dia Salah Dalam Menyampaikan Hal Ini Kita Akui Saja Itu Terus Kita Jangan Mencari Pembenaran Tapi Mari Kita Cari Kebenarannya Janganlah Kita Membuat Argumentasi Yang Malah Mempengaruhi Generasi Muda Kita Anak Anak Kita Adik Adik Kita Menjadi Salah Kapra Atau Salah Paham Gagal Paham Jangan Sampai Mereka Percaya Bahwa Kaki Adalah Alat Transportasi Jangan Bang Itu Salah Total Salam Cerdas Bang Selama Ini Rumah Sakit Kita Berorientasi Pada Kuratif Dan Rehabilitatif Sehingga Datang Karena Sakit Lalu Datanglah Ke rumah Sakit Untuk Sembuh Untuk Sembuh Itu Harus Sakit Dulu Sehingga Tempat Ini Menjadi Tempat Orang Sakit Nah Di sisi Lain Pada saat Pandemi Kemarin Kita Menyaksikan Pentingnya Menjaga Kesehatan Karena itu Kita Ingin Agar rumah Ini Menjadi rumah Dimana Perannya Ditambah Aspek Apa Aspek Promotif Aspek Preventif Jadi Datang Ke rumah Sehat Untuk Menjadi Sehat Dan Lebih Sehat Saya Datang Ke Banyak Tempat Tanpa Kamera Tanpa Media Tanpa Ditemani Siapa Siapa Seringkali Saya hanya Datang Sendirian Dan Masuk Satu Tempat Masuk Ke Sebuah Warung Toto Yang Punya Warung Ngeliatin Ini Seperti Kenal Tapi Siapa Kan Di Pelosok Di Banyak Tempat Jadi Nyapa Juga Belum Berani Saya Ngomong Dengan Masyarakat Saya Mendengar Cerita Mereka Dan Saya Temui Mereka Bukan Untuk Selfie Dan Diposting Di Pagi Hari Bukan Saya Bukan Lari-Lari Untuk Posting Foto Iya Air 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 Jatuh Di rumah Kita Jangan Dialirkan Keluar Kalau Kita Alirkan Keluar Namanya Kita Nyumbang Air Ke Masyarakat Yang Kasian Di Ujung Jalan Itu Nanti Rumah Paling Pendek Itu Paling Kena Banjir Jadi Tiap Rumah Tahan Airnya Di Rumah Anda Zero Run Off Tidak Dikeluarin Dengan Cara Bangun Disitu Sumur Resapa Sehingga Air Hujan Yang Jatuh Ke Atap Itu Tidak Dialirkan Lewat Talang Keluar Tapi Alirkanlah Ke Lahan Anda Sendiri Maka Kita Tidak Drainas Air Itu Ditampung Sehingga Tidak Mengalir Simple Cek Rumah Kita Apakah Kita Termasuk Penyumbang Air Keluar Tidak Oke Kalau Termasuk Yuk Kita Berhentikan Itu Yuk Kita Bikin Lubang Sehingga Kita Termasuk Kalaupun Aja Banjir Kita Bisa Bila Gini Kami Tidak Termasuk Bagian Yang Menyumbang Air Untuk Banjir Gini Kalau Tantangannya Adalah Adu Lari Adu Gagasan Adu Karya Adu Rekam Jejak Maka Kita Insya Allah Nyatakan Siap Kepada Semuanya Dan Bersyukur Sekali Perjuangan Kita Berkelanjutan Lima Tahun Yang Lalu Enam Tahun Yang Lalu Kita Berjalan Bersama Sama Untuk Membawa Perubahan Di Jakarta Dan Alhamdulillah Atas Izin Allah Perjuangan Di Jakarta Telah Berhasil Melunasi Janji Janji Pada Surayab Dari Papua Hitungan Kilometer Dari Manas Dari Monas Memang Panjang Tapi Anda 0 Kilometer Dari Ibu Pertiwi Dari Manapun Anda Berada Di Tempat Ini Hitungan Kilometernya Panjang Tapi Sesungguhnya Anda 0 Kilometer Dari Ibu Pertiwi Inilah Yang Harus Dikembalikan Inilah Yang Harus Menjadi Pegangan Kita Bahwa Republik Ini Tidak Didirikan Dengan Perhitungan Ongkos Untung Dan Rugi Republik Ini Didirikan Dengan Janji Untuk Seluruh Tumpah Darah Indonesia Jadi Taruh Di Panci Airnya Dingin Kemudian Pancinya Taruh Di Kompor Nyalakan Kompornya Pelan Pelan Oke Air Disitu Asalnya Dingin Lama Lama Menjadi Panas Lama Lama Mendidih Dan Katak Itu Akan Mati Dalam Mendidihnya Air Oke Itu Jalannya Pelan Pelan Tapi Kalau Katak Dilemparkan Kepansi Yang Airnya Mendidih Dia Langsung Lompat Dia Langsung Lompat Tapi Kalau Dipanaskan Pelan Pelan Dia Mati Mendidih Bila Kita Tidak Menyadari Bahwa Pertumbuhan Mafia Itu Terus Menerus Maka Bangsa Kita Akan Habis Karena Mafia Kalian Berhenti Untuk Mengganggu Pak Anies Berhenti Untuk Recusin Pak Anies Pak Anies Itu Hebat Kalian Harus Tahu Bahwa Banyak Pencapaian Pak Anies Di Jakarta Contohnya Tata Contohnya Kali Eugantan Apa Ya Apa Ya Sudah Pokoknya Pokoknya Jangan Tengguan Mulai Tengguan Tengguan Jangan Nampuin Panis Tengguan